Seorang pria di Kediri mampu menyulap bonggol serta batang bambu yang terbuang di sekitar rumahnya menjadi asbak dan kap lampu yang menghasilkan uang. Sementara di Sidoarja, Jawa Timur, puluhan wanita pelaku usaha memamerkan hasil karya berupa tas, sepatu dan batik tulis dalam gelaran bazar dan fashion show tren Busana 2022. Asbak berbentuk pemain bola, ikan hingga katak ini merupakan kerajinan tangan karya Agung Prasetyo, warga desa Gampeng, Kabupaten Kediri. Aneka kerajinan ini dibuat dari bonggol bambu yang biasanya hanya dijadikan kayu bakar. Agung mengaku ide ini berasal dari banyaknya bonggol dan batang bambu di sekitar rumahnya yang terbuang dan tidak dimanfaatkan. Sejak 4 bulan lalu, Agung Setiara Otoridak belajar membentuk bonggol bambu menjadi karakter binatang. Sementara batang bambu, ia jadikan asbak dan kap lampu yang indah. Ternyata hasilnya diminati oleh masyarakat luas. Itu berapa lama masih ini? Untuk pembuatan asbak yang motifnya burung-burung itu sehari bisa menempatkan dua. Kalau kap lampu, plus finishing sampai tiga hari. Selain dipasarkan secara langsung ke konsumen, Agung juga menjual karyanya lewat media sosial. Satu buah asbak karakter hewan dijual mulai 25 hingga 50 ribu rupiah. Sedangkan kap lampu dijual 100 hingga 150 ribu rupiah. Dalam sebulan, Agung mampu menjual 20 hingga 30 buah karya kerajinannya itu. Anek atas kulit, sepatu, kain dan penak penik cantik lainnya ini merupakan hasil karya dari puluhan wanita pelaku usaha di Sidoarjo, Jawa Timur. Karya-karya ini dipamerkan dalam sebuah bazar bertempat di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain bazar ditampilkan pulau pagelaran busana tren 2022 karya para desainer wanita Sidoarjo dalam bentuk busana tunik batik tulis Sidoarjo, serta kain tradisional Nusantara. Kita akan, ya paling tidak, ya pasar, terus kita mengadakan kameran, mengikuti juga di UKM-UKM yang ada di Kecamatan, yang ada di Dinas Disperindak, seperti itu. Yang penting usahanya ibu-ibu ini tidak sampai berhenti, tetap jalan, meskipun tidak seperti sebelum pandemi ini. Para pelaku usaha yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini berharap, gelar bazar dan pameran serupa dapat terus digelar di tahun 2022 untuk turut mendukung penjualan secara online. Tim Liputan, CNN Indonesia